Jadi yang boleh melakukan penggeledahan ataupun penyitaan terhadap suatu barang yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan tindak pidana maka yang boleh melakukan adalah penyidik ataupun PPNS ya Jadi tidak semua nih aparat kepolisian dapat melakukan penyitaan ataupun penggeledahan terhadap diri seseorang Halo Sobat Isram Law apa kabar semua sehat selalu ya amin Nah jumpa lagi dengan saya di channel Youtube Isram Law Channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum ya Oke baik teman-teman ya kita jumpa lagi membahas masalah hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami Nah baik teman-teman segmen kali ini saya mau bahas mengenai Bolehkah kepolisian, petugas, aparat penegak hukum melakukan penggeledahan begitu saja Nah tonton terus video ini sampai selesai Nah oke baik teman-teman mengenai penggeledahan itu diatur di dalam kuhab ya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nah boleh gak sih Petugas aparat yang sedang melakukan razia Ya ingat ya Aparat kepolisian Yang sedang melakukan razia Tiba-tiba dia melihat Orang Entah itu seseorang Ataupun kelompok masyarakat Yang sedang berdiri di suatu tempat Ataukah mungkin berdiri di pinggir jalan Tiba-tiba dia langsung melakukan penggeledahan Mengambil handphone membuka isi Terus kemudian Memeriksa mengambil dompet dan memeriksa isi-isinya Nah itu dibolehkan tidak Nah oke baik teman-teman Terkait hal itu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum Melanggar aturan apabila Ya ingat Apabila aparat penegak hukumnya Tidak dilengkapi pertama surat tugas Tidak mengantongi surat izin dari pengadilan negeri setempat Jadi apabila aparat penegak hukum kepolisian Melakukan penggeledahan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat Tanpa mengantongi surat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat Maka dia tidak boleh meskipun dia punya surat tugas Dari kesatuannya Dari tempat dia dimana bertugas Itu tidak boleh teman-teman Karena manajemen penggeledahan penyitaan Nah itu semua ada aturannya Semua ada SOP nya Jadi ketika kita melihat seseorang Sedang berdiri di pinggir jalan Tiba-tiba ada oknum kepolisian Aparat penegak hukum melakukan penggeledahan Baik itu terhadap badannya Terhadap ruangan tempat Dilakukan penggeledahan begitu saja Tanpa memperlihatkan surat dari ketua pengadilan negeri Dalam hal ini Surat izin Itu tidak boleh Jadi yang boleh melakukan penggeledahan Ataupun penyitaan terhadap suatu barang yang ada Kaitannya dengan suatu perbuatan tindak pidana Maka yang boleh melakukan adalah penyidik Ataupun PPNS Penyidik Jadi tidak semua nih Aparat kepolisian Dapat melakukan penyitaan Ataupun penggeledahan Terhadap diri seseorang Tetapi dia harus dari penyidik Atau yang pernah melakukan pendidikan Atau bersertifikasi Atau seperti PPNS ya teman-teman ya Namun terlebih dahulu dia harus melakukan permintaan izin Kepada ketua pengadilan negeri setempat Nah kalau ada yang melakukan hal demikian Maka itu dapat dilaporkan Kepropam ya Kesatuannya Bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut Tidak sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada Nah itu teman-teman ya Bapak Ibu semua ya Jadi ya caranya itu ya Misalkan dia mau melakukan penggeledahan Boleh melakukan penggeledahan Apabila peristiwa tersebut Ya sedang Orang yang akan digeledah itu Sedang melakukan perbuatan tindak pidana Sedang ya ingat Ada kata sedang melakukan perbuatan tindak pidana Atau kata lain dengan Penggeledahan yang dimaksud adalah Hal Apa namanya Seperti perbuatan Penggunaan narkotika Ya Narkoba nih Ya Lagi menggunakan narkoba Tiba-tiba Ya dia Ada polisi ya Boleh Langsung dilakukan penangkapan Langsung dilakukan penyitaan Ataupun penggeledahan Terhadap diri Orang yang diduga melakukan Perbuatan tindak pidana tersebut Ataupun ya Boleh melakukan Meminimalisir Menetralisir Atau mencari Suatu Keberadaan Barang-barang yang ada Kaitannya dengan Perbuatan tindak pidana Nah seperti itu ya Teman-teman Bapak Ibu ya Semua Jadi dalam hal Penggeledahan Terus kemudian Penyitaan Boleh langsung dilakukan Apabila pelakunya Atau orang yang diduga Sedang melakukan Perbuatan tindak pidana Itu sedang melakukan Perbuatan tindak pidana Atau dalam hal OTT Ya operasi tangkap tangan Nah itu Teman-teman ya Kira-kira semoga Apa yang saya sampaikan ini Tercerahkan Ya dapat Apa namanya Ilmu pengetahuan Menambah wawasan Pada bidang hukum Khususnya Oke baik teman-teman Demikian Apa yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam keadilan